Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naso'i Hul'ibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munabihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 28 Pada makolah nomor 28 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wa'an solih al-marqadidi anna hummar rabi ba'didiya rifaqola Ya diyaru aina ahlukil awwalun Wa aina ummaru kil magun Wa aina sukanu kil akdamun Fahatafabihi hatifun ingkotongat asaruhum Wa baliat tahtat durabi adsa muhum Wa bagiat a ma'luhum kola idah Nah jadi makolah nomor 28 ini Intinya itu menjelaskan kepada kita Bahwa ada seorang sufi yang jalan-jalan Mengitari sebuah rumah atau melihat perumahan Sambil berkata Wahai rumah dimanakah orang-orang yang dulu membangunmu Wahai rumah dimanakah orang-orang yang dulu menempatimu Wahai rumah dimanakah orang-orang dulu Yang mengabung-abungkanmu Nah ketika mengucap seperti itu Tiba-tiba itu ada suara tanpa wujud Ada suara gaib yang mengatakan Imkotongat asaruhum Semuanya itu sudah putus Sudah hilang Di telan tanah Dan sekarang tinggal amal-amalnya Yang bagikan kalung Artinya catatan amal itu ditulis Digantungkan bagikan kalung-kalung Nah sekarang coba mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi Mengenai makolah tersebut Wahai rumah dimanakah penghundimu Aimu annisuka Aimu annisuka Tegese wongkang rameyakansir Al awaluna kan podoh awal-awal karpe Wa aina lanono indi ummaruka utawi wongkang bangunir Dimanakah orang-orang yang dulu mendiamimu Wa aina ummaruka Aibamuka tegese wongkang bangun Sopo wongkang insir Dimanakah orang-orang yang dulu membangunmu Al awaluna kan miskodoh keliwat Wa aina sukan nuki Nuki tadi ya Wa aina sukan nuki Lanono indi umkang kodoh Numpati Al awaluna kan miskodoh keliwat Fahata fa bihi hatipun Fahata fa mengkodoh surat Gai bihi hatipun Aisoha bihi sohihun Aisoha tegesen Bersuara atau jerit bihi Ing sekitar rumah Sopo sohihun Fahata fa mengasal tahu walam ya rohsah Sohun ada suara gaib kekraya Ingkotongat asal ruhum Ingkotatus pokot apa asal ruhum Tanda-tanda nih Apa sukan penduduk rumah tersebut Wabaliya tanus bosok Aifanya tegasawis hilang Takta turopi Ingkotongat asal ruhum Jisim jisime Wabagyata nanggeng Opa amaluhum Amal amale Sopo kan olaidah Hale koyote nekalung Aiyat wakon tegeset Dikalung akan Yang dalam Guru-guru Maksudnya begini Kita membangun rumah Itu untuk apa sih sebenarnya Atau pada akhirnya akan kita tinggalkan Kita bermegah-megahan mengisi-isi rumah Sebetulnya untuk apa sih Karena apa ujung-ujungnya ditinggalkan Dan nanti yang tersisa adalah Amal perkuatan di kita Dengan kata lain Kalau anda mampu Membangun rumah yang bagus Bangunlah sebagus mungkin Tetapi ingat Semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah inilah yang nanti Akan menjadi aman Yang kemudian tercatat Dan dibawa Ke alam Akhiran Kalau anda mau mengisi rumah Mau meramaikan rumah Masih akan isi dengan Sepenuh-penuhnya Tetapi ingat Semuanya harus dilakukan Semata-mata Karena Allah sesuai dengan Hukum Allah Dan nanti akan menjadi Amal yang kemudian Bisa kita bawa ke akhir Kalau tidak Seperti itu Maka semuanya hanya akan Sia-sia Maksudnya begitu Jadi istilahnya kita jangan terlena Dengan rumah-rumah Atau dunia-duna yang kita punya Ingatlah pada akhirnya Hanya amal soleh akan Yang kekal abadi Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Sini Rabbana ta'obban minna Innaka anta sami'un alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakabahumma Bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfirullah Wa atubu ilaihi Wa hafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton